Dara saat menggelar konferensi pers tanggapi status tersangka Firly Bahuri, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan tak malu dengan kasus yang menyeret Firly. Sikap KPK yang terkesan membela Firly pun mendapat kritikan dari mantan penyidik KPK Novel Baswedan. Pertama dalam sejarah Indonesia, sejak KPK berdiri 2023, pimpinan KPK menjadi tersangka korupsi. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada permunan maaf dari KPK kepada masyarakat? Atau rasa malu kepada masyarakat? Sekali lagi, kita juga harus berpegang pada prinsip praduga tidak bersalah. Itu dulu yang kita pegang. Apakah kami malu? Saya pribadi, tidak. Karena apa? Ini belum terbukti. Belum terbukti. Pak Tanak, kasus Pak Tanak di dewas dinyatakan tidak terbukti. Itu yang harus pegang. Masyarakat menilai, masyarakat dasarnya apa? Dan begitu. Tetapkan tersangka, oke. Tetapi sekali lagi, ini baru tahap awal. Nanti masih ada tahap penuntutan dan pembuktian di persidangan. Itu yang teman-teman harus hawa, monitor, ikuti. Bagaimana proses ini berjalan di Polda. Tidak berhenti di sini. Tidak berhenti pada penetapan tersangka. Kita lihat, Polda sebelumnya juga melakukan penyidikan terhadap kebocoran dokumen. Pemimpinan KPK seharusnya melarang kalau KPK digunakan sebagai alat untuk membela atau menutupi kejahatan. Atau berlindung dari kejahatan. Ini yang menjadi concern. Dan yang berikutnya adalah, bukankah dugaan tidak pidana korupsinya banyak? Saudara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang seharusnya menjadi panglima pemberantasan korupsi di negeri ini justru ditetapkan sebagai tersangka yang diduga, memeras terduga pelaku korupsi. Kita bahas, Saudara, lebih dalam terkait dengan hal ini bersama dengan mantan penyidik KPK Novel Baswedan yang sore hari ini sudah hadir di Studio Kompas TV. Bung Novel, selamat petang sehat selalu. Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih. Dan juga ada Ian Iskandar, pengacara dari Ketua KPK Fili Bahuri yang terhubung melalui sambungan daring bersama kami. Bung Ian, selamat petang, sehat selalu. Selamat petang, Mbak. Sehat juga. Bung Ian, saya ingin ke Anda dulu soal sudah ada status yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya terhadap klien Anda, Pak Firly. Bagaimana hari ini, Pak Firly? Apakah masih beraktivitas di KPK? Sama, seperti biasanya, beliau tetap beraktivitas. Seperti hari-hari yang kemarin ya. Tentu penempatan ini juga mengagetkan kami ya. Terkesan sangat dipaksakan oleh pihak penyidik Polda. Karena pada pemeriksaan tanggal 16 November kemarin, materi yang ditanyakan oleh penyidik Polda kepada beliau itu belum bicara pada substansi yang dituduhkan. Pasti sebatas pertanyaan-pertanyaan normatif mengenai rawat pekerjaan, mengenai penugasan. Ini juga mengagetkan kami ya. Dan tentu saja kami sangat berkeberatan ya terhadap posisi beliau sekarang ini. Oke. Ini kan sudah dua kali ya diperiksa klien Anda. Anda masih merasa ini mengagetkan? Iya, karena kan begini. Pada saat diperiksa sebagai saksi, setau kami pertanyaan yang diajukan oleh penyidik Polda Metro itu tidak terkait dengan apa yang dituduhkan kepada beliau. Tidak ada pertanyaan terkait dengan materi pemerasan, gratifikasi, penerimaan hadiah, atau apapun lah ya. Masih sebatas pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya normatif. Tiba-tiba semalam kami dikagetkan dengan penetapan beliau sebagai tersangka gitu. Ada apa? Pak Yan, ada 90-an lebih tersangka, apa, saksi yang sudah diperiksa. Tadi malam juga sudah disebutkan ada sejumlah alat bukti yang sudah dikantongi oleh Polda Metro Jaya. Itu juga menjadi concern kami ya, keberatan kami ya. Alat bukti yang diperlihatkan kepada kami tidak ada satu pun sebenarnya. Seperti alat bukti, katanya ada dua mobil yang disita, ada uang, uang siapa? Bukti penukaran uang. Jadi pertanyaan kami, uang yang nilainya cukup fantastik, 7,4 miliar gitu. Itu uang siapa dan dari mana asalnya? Oke. Itu jadi pertanyaan kami ya selaku PH-nya Pak Firly. Baik, Pak Firly ada hal yang disampaikan ke Anda, sudah bertemu dengan Anda? Ya kita semalam pun sempat berkomunikasi, pagi tadi juga sempat berkomunikasi kan. Ya tentu saja akan melakukan upaya hukum ya, melakukan apa ya, semacam perlawanan lain terhadap penatapan beliau sebagai tersangka ini. Peradilan? Bisa saja upaya itu yang akan kita tempuh ya. Tapi Pak Firly ada di Jakarta hari ini? Ya tentu dia beliau tetap di Jakarta, tetap dia bekerja seperti biasa, melakukan tugas-tugas rutin beliau ya. Oke, jadi ini ada, Pak Yan saya tahan Anda di sana, saya ke Bung Novel dulu, ada perlawanan ini yang dilakukan oleh pihak Firly Bauli. Ada sejumlah hal yang dicurigai karena ini terkesan dipaksakan, kemudian tidak jelas soal-awak bukti dan sebagainya. Anda sendiri menilai bagaimana penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya? Ya, jadi begini, kita melihat dari dua konteks. Konteks yang pertama dari konteks pribadi, tentunya penasihat hukum konteksnya membela dia sebagai pribadi. Kalau saya dalam konteks adalah mantan pegawai KPK, aktivis anti korupsi dan orang yang konsen terkait dengan upaya pemerintahan korupsi. Ketika melihat hal itu, tentunya kami, saya tentunya apa namanya, sangat khawatir. Kalau kemudian orang yang diduga berbuat kejahatan tidak pemerintahan korupsi ada di KPK, dan kemudian terus melakukan tugas-tugas yang itu bisa berdampak. Artinya bisa mengganggu kepercayaan publik kepada KPK, bisa kemudian menggunakan kewenangannya untuk berbuat kejahatan lagi, atau apapun itu. Jadi, apa yang dilakukan oleh Polri hari ini, kemarin ya, itu saya kira tepat sekali. Bahkan kalau menurut saya, seharusnya bisa dari sebelumnya. Tapi apapun itu, tentunya saya pribadi apresiasi yang luar biasa kepada Polri, yang berani mengambil sikap yang objektif dan jujur. Tapi, saya yakin ya, namanya kejahatan tidak pemerintahan korupsi yang berupa pemerasan, kalau itu benar dilakukan oleh Fili Bahuri, tentunya kita harus melihat bahwa kejahatan pemerasan itu levelnya yang paling tinggi. Kalau orang sudah berani berbuat kejahatan pemerasan, saya yakin sudah sering berbuat yang lain. Anda menduga? Saya yakin, saya menduga seperti itu. Dugaan saya pada level keyakinan, karena saya punya banyak pengalaman menangani perkara tidak pemerintahan korupsi. Dengan begitu, tentunya penyidik harus berupaya untuk melakukan pembuktian apabila ada perbuatan lain-lain. Dan juga begini, kalau namanya perbuatan itu diduga sering, tentunya orang berbuat korupsi kan bukan iseng. Tapi ingin mendapatkan harta kekayaan. Tentunya harus dilihat juga, dicermati juga harta kekayaan yang diduga kemudian disembunyikan atau disamarkan, itu bisa menjadi kejahatan baru. Dan saya kira terus proses itu dibuktikan juga. Tapi begini, statusnya di KPK ini masih, tadi Pak Alexander Marwata ini menyebutkan bahwa ya masih jadi pimpinan KPK, atau belum terbukti juga begitu. Anda sendiri melihat bagaimana nih, seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi masih memimpin institusi seperti KPK ini. Ya, itu memprihatinkan sekali ya. Apalagi Alexander Marwata ini kan sudah sering sekali menunjukkan sikapnya secara pribadi, berpihak sekali kepada Firli Bahuri. Jadi kalau saya sih, tidak pernah memperhitungkan apa yang dikatakan oleh Alexander Marwata. Saya justru malah prihatin, kenapa? Karena level pimpinan seharusnya tahu. Apabila ada indikasi, adanya perbuatan yang menyimpang. Perbuatan koruptif, apalagi perbuatan itu diduka tidak berbeda korupsi. Dan juga saya yakin, namanya perbuatan korupsi itu tentunya tidak mungkin diperlakukan sendiri. Jadi saya khawatir kemudian, ada upaya-upaya untuk menutup-menutupi. Apa yang terjadi? Ada kolektif perbuatan serupa? Walaupun tidak selalu harus kolektif yang terstruktur atau sistematis begitu. Tapi tentunya untuk mengakses informasi, kan namanya berbuat korupsi berupa pemerasan atau suap, itu kan pasti berkaitan dengan informasi, berkaitan dengan kewenangan, penggunaan kewenangan yang kemudian disimpangkan, hal-hal begitu yang dilakukan. Dan itu tidak mungkin sendiri. Jadi saya khawatir sikap-sikap pembela ini kemudian menjadi, ada konflik of interest yang dilakukan bersangkutan. Yang kedua begini, kita lihat contoh kasus pimpinan yang lain, yang sebelumnya, yang itu perkara-perkara atas kriminalisasi. Itu tidak pernah mereka kemudian menggunakan KPK untuk pembelaan. Baik itu Biro Hukumnya, atau mungkin KPK-nya untuk kepentingan pembelaan secara langsung sebagaimana dilakukan oleh Fili Bauri. Jadi saya semakin khawatir, karena apa? Kepercayaan publik kepada KPK ini sudah sangat rendah. Saya khawatir akan turun lagi dan itu membahayakan KPK. Oke, harus mundur tidak? Saya kira bukan mundur, tapi harus diberhentikan. Karena aturan undang-undangnya begitu. Tapi menunggu ke pres juga ya kalau misalnya harus diberhentikan. Kalau menurut Pak Novel ini sudah cukup ini semuanya. Dan pasti diakini bahwa Polda Metro Jaya tentu bekerja dengan baik untuk menentukan atau memutuskan sebagai tersangka Pak Ian. Itu kan pendapat Pak Novel yang sangat tendensius dan subjektif terhadap kepimpinan Pak Firly. Dari awal kan beliau sudah sangat sering kata-kata dalam tanda kutip memberikan penilaian buruk terhadap kepimpinan Pak Firly. Tapi begini Mbak, Pak Firly ini sudah membuktikan sejak dia diangkat menjadi Ketua KPK bisa melakukan upaya-upaya pemberantasan pendekaan terkait dengan kejahatan korupsi pada level big fish ya. Bukan hanya level bawah gitu. Itu dibuktikan oleh Pak Firly selama dia memimpin gitu. Jadi boleh saja Pak Novel berpendapat seperti itu. Jadi menurut emad kami ya itu sangat subjektif dan tendensius. Tapi Pak Ian, sudah ada panggilan berikutnya dari Polda Metro Jaya? Kita masih menunggu lah proses ini ya. Poses ini kita masih menunggu. Belum ada sampai sekarang. Belum ada ya. Kemudian kalau di KPK bagaimana? Apakah Anda sudah bertemu dengan Pak Firly? Adakah bahasan terkait dengan posisinya sebagai pimpinan KPK? Ya, kita masih mempertimbangkan langkah-langkah yang terbaik lah untuk melakukan perlawanan terhadap pendatapan beliau sebagai tersangka. Oke, tidak ada rencana misalnya untuk mundur sebagai pimpinan KPK? Enggak ada. Tidak ada rencana? Kan tidak ada aturan SOP-nya kan yang terkait dengan apa ketika pimpinan KPK tersangkut persoalan hukum. Oke, baik. Kita tahan dulu. Kita tahan dulu di sana. Kami akan lanjutkan perbincangan ini. Usai jidah berikut ini tetaplah bersama kami. Saudara Dewan Pengawas KPK akan mempercepat sidang pelanggaran kode etik terhadap Ketua KPK Firly Bahuri menyusul penetapan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris bilang proses etik terhadap Firly Bahuri tetap berlanjut dan penetapannya sebagai tersangka akan jadi pertimbangan dalam sidang etik di Dewas. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita saudara bersama dengan Polda Metro Jaya. Dengan Novel Baswedan, mantan penyidik KPK dan juga ada Ian Iskandar, pengacara Firly Bahuri. Saya ingin ke Bung Novel dulu. Jadi Bung Novel kalau misalnya ini kan sudah ditetapkan tersangka tapi belum ada pemanggilan ini. Ini prosedurnya akan seperti apa? Ya, tentunya proses ini kan proses penyidikan. Pada saat penyidik memerlukan keterangan tentunya akan melakukan pemanggilan. Tapi yang menarik begini, saya ingin mempertegas beberapa hal yang disampaikan oleh penasihat hukum tadi juga. Bahwa seolah-olah ada orang-orang yang memocokkan Firly Bahuri. Saya ingin sampaikan bahwa baru kali ini ada pimpinan KPK yang menjadi tersangka perkara tidak pimpinan korupsi dan kemudian mengklaim dirinya diserang balik koruptor. Tapi tidak ada satupun pegawai KPK yang membela dia. Menunjukkan sikap membela. Dan tidak ada juga kemudian aktivis anti korupsi yang membela. Ini klaimnya sepihak. Baru kali ini. Ini menarik kan? Yang kedua adalah kita bisa lihat hari ini kawan-kawan IM57 melakukan aksi di depan gedung KPK dan kemudian disambut oleh pegawai KPK. Ini menarik sekali karena penetapan tersangka Firly Bahuri ternyata disambut riang gembira oleh banyak pegawai KPK. Kebetulan tadi saya sholat asar di kantor KPK dan saya bertemu dengan banyak pegawai KPK dan berbincang dengan mereka. Ini hal yang luar biasa. Tentunya kita berharap dengan proses penyidikan ini bisa betul-betul memeriksa bukan hanya Firly Bahuri. Kalau ada pihak lain mesti diungkap. Anda yakin ada pihak lain? Saya menduganya ya. Menduganya tentunya perlu diperiksa karena secara teori tidak mungkin Anda dilakukan sendiri. Yang menarik begini. Ini satu hal yang menurut saya belum pernah disampaikan oleh Firly Bahuri maupun perusahaan hukumnya. Kenapa tidak kemudian justru malah bersikap kooperatif? Terus kemudian membuka kalau ada pihak-pihak yang terlibat. Semoga dengan begitu hukumannya bisa lebih ringan gitu kan. Dan juga bisa sedikit lah mengobati bahwa ternyata Firly Bahuri ini punya komitmen loh walaupun setelah menjadi tersangka kan begitu. Ini menarik kan kalau itu dibuka tentunya kita berharap di KPK-nya juga bisa dibersihkan. Karena kalau KPK ternyata justru ada orang-orang yang masih berbuat korupsi ini sulit sekali meletakkan harapan korupsi di KPK. Ternyata ini belum diakui oleh pihak Firly Bahuri ya. Tapi tadi secara tidak langsung persatu kemengakui karena meminta pemberinya juga diperiksa. Oke Bung, Ian jadi ini Anda tadi menyebutkan soal perlawanan. Apa langkah lanjutannya itu? Perlawanan seperti apa? Sudah disiapkan dari sekarang kah? Saya juga ingin mengklarifikasi ya terhadap insuniasi dari Saudara Nopel Baswedan. Sejak dari awal, seolah-olah tidak ada yang baik terhadap Pak Firly ya. Semuanya jelek, semuanya buruk. Itu klaim dia sendiri kan. Oke, apa hal baiknya mungkin bisa diklarifikasi di sini? Yang ingin Anda sampaikan. Sepanjang kepemimpinan beliau, banyak kasus-kasus besar yang diungkap oleh beliau. Bukan, bukan beliau. Pegawai KPK yang melakukan itu, bukan pimpinan. Tidak, jadi begini Pak. Tetap itu kan konteksnya siapa yang memimpin. Masa Pak Firly tidak ada baiknya di pandangan Saudara gitu ya? Selama beliau memimpin. Masa beliau dianggap momo yang sangat menakutkan? Tidak, menakutkan sih. Tapi saya tidak pernah menemukan. Kan Saudara Nopel itu kan pernah kan menuduh beliau ada affair sama salah satu seorang selebriti. Ternyata itu kan tidak betul. Dan itu fitnah kepada beliau. Oh tidak, saya tidak pernah menuduh. Saya cuma melek aja. Dan itu kan diklarifikasi oleh Saudara sendiri kan terhadap Pak Firly gitu. Waktu itu. Bukan, bukan salah. Ya, terkait dengan tuduhan-tuduhan selain ini ya kepada beliau. Kan itu sempat diklarifikasi juga dari orang yang akhirnya mengaku bahwa tidak pernah kenal Pak Firly gitu. Baik. Seperti itu mbak gambarannya. Ya, saya kira kita cukup arus inilah ya. Arus adil dan apa, jujur juga ya. Bahwa selama kepemimpinan Pak Firly ini banyak geberakan besar. Banyak pemberantuan korupsi yang pelakunya itu ya. Termasuk salah satunya adalah mantan-mantan SEL ini gitu. Itu harus diakui gitu. Bukan itu hanya persoalan korupsi yang remeteme ini menyangkut kroni yang sedemikian kuat. Apa terkait dengan apa, amininya politik gitu ya. Ya, itu seperti itu gambarannya mbak. Tapi kalau misalnya Pak Firly dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya akan hadir ya Pak Ian ya? Ya, siap lah. Kita tetap hadir kan. Akan siap untuk hadir? Iya. Oke. Tapi pertanyaan begini, tadi Anda nyebutin soal perlawanan, belum dijawab ini apa langkah lanjutannya itu yang Anda sebutkan? Iya, macam-macam lah. Nanti akan kita, mana yang lebih tepat, yang lebih bagus ya. Kita lakukan perlawanan itu. Oke, jadi perlawanan ini karena Pak Firly tidak merasa melakukan itu? Iya, jelas lah mbak. Ini kan apa ya, kesannya itu apa, proses hukum terhadap beliau ini sangat dipaksakan gitu. Tidak ada proses hukum yang menurut kami fair kepada beliau gitu. Oke, yang tidak menurut Anda proses hukum yang tidak itu yang mana sih Pak Ian? Dari beberapa materi pertanyaan kepada beliau itu, tidak ada satu penyidik yang menanyakan tentang misalnya ada tuduhan pemerasaan. Masih sematus pertanyaan-pertanyaan yang sepatnya normatif. Oke. Pasal riwayat pekerjaan, riwayat penugasan gitu. Belum ada kemateri apa-apa yang terkait dengan tuduhan pemerasaan gitu. Oke, padahal ada sembilan puluhan saksi loh Pak, ada delapan ahli yang itu. Saksi itu yang diperiksa mbak, ada 25 saksi dari KPK, ada saksi SAPAM, tukang kebun, saksi ketua RT, yang memang sangat tidak berkualitas sebagai saksi. Oke, tidak berkualitas saksi yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya? Artinya begini, apakah ada sebanyak saksi ini yang melihat langsung, yang melihat langsung apa Pak Fili menerima hadiah. Pemberi suapnya juga sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya Pak? Pemberi suapnya mantan-mentan SEL itu pada saat pemeriksaan di bariskim kemarin mengaku tidak pernah memberikan spesifikasi uang. Dan itu diakui sama pengacaranya sendiri. Tidak pernah menerimi uang atau menyuruh orang untuk menyuap. Itu diakui kok sama pengacaranya Pak SEL gitu. Pasalnya ini luar biasa Pak Ian, sampai hukumannya sumur hidup. Iya, kita sangat paham, kita sangat paham. Tuduhan terhadap beliau, pasal yang ditudukan kepada beliau. Oke. Jadi clear ya, dari yang mengaku memberi suap, itu sendiri mengklarifikasi bahwa beliau tidak pernah memberikan spesifikasi apapun uang kepada Pak Fili. Oke, baik. Menyuruh orang, pihak ketiga, itu diakui sama pengacaranya Pak SEL. Kok tau-tau? Saya tahan di sana dulu. Ini... Pak Fili dijadikan tersangka gitu. Kan kontradiktif ini. Oke, bagaimana Bu? Ada apa gitu. Jadi begini, kalau saya memandangnya begini. Yang pertama, tentunya perkara pemerasan terhadap orang dalam perkara tidak berbeda korupsi, ini perkara yang sebetulnya riskannya. Kenapa? Karena orang yang diperas adalah orang yang bermasalah juga. Dalam hal kontradiktif, kalau KPK berarti pelaku diduga pelaku tidak berbeda korupsi. Biasanya, kalau ada kasus pemerasan, yang didahulukan kasus pemerasannya. Karena kalau dibiarkan kasusnya yang pelapor atau korban pemerasan ini diproses terlebih dahulu, maka ada relasi kuasa di sana. Sehingga ada peluang orang-orang tertentu yang punya jabatan, punya kekuasaan bisa menekan dia. Oke, Anda juga mungkin SEL ditekan sehingga... Saya nggak tahu, tapi bisa jadi itu terjadi. Tapi inilah yang gambaran. Jadi melihat perspektif tadi, kita harus pahami itu. Karena saya banyak mengalami kasus pemerasan. Kasus pemerasan tidak berbeda korupsi, itu yang... Proses penyidikan kepada Fakvili. Dan ini harus dilihat, ya. Saksi-saksi yang diperiksa oleh penyidik Poldas, saksi-saksi yang sangat tidak relevan dengan tuduhan kepada beliau. Saya kira ini penyesatkan, penyampaiannya sudah tidak. Ini berupa yang mempengaruhi yang kita bicarakan. Fakta ya, ada ketua RT, ketua RW, ada tukang kebun yang... Baik, kita tahan, Bung Ian, terima kasih. Kita tahan dulu. Sekarang ini, Polda Metro Jaya harus apa singkat saja, mungkin kita terbatas waktu. Oke, saya menyampaikan. Soal pemerasan ini, mestinya pemerasan didahulukan. Karena itu ada relasi kuasa. Kalau dibiarkan, dia bisa memaksa menggunakan kekuasaannya untuk mengancam. Yang kedua, di mana-mana kalau proses penyidikan, itu kalau tersangkanya tidak kooperatif, biasanya tidak terlalu banyak dikonfirmasi dalam pemeriksaan. Karena apa? Tersangka berhak berkata bebas. Boleh berbohong, boleh menyampaikan apapun, sehingga penyidik akan melihat bagaimana dia kooperatif apa tidak. Yang jelas, kita akan tunggu tentu saja bagaimana kerja Polda Metro Jaya setelah menetapkan Fili Bahuri sebagai tersangka. Terima kasih, Bung Novel Baswe dan Hantan Pegi di KPK. Bung Ian Iskandar, pengacara Fili Bahuri. Terima kasih atas perspektifnya di Kompas Petang Sehat selalu, Bapak-Bapak.